Halo Bro, kembali lagi bersama The Sony Channel Kali ini saya akan menggunakan media tote bag yang biasa kita jumpai sekarang Kalau kita ke sualayan kita akan diberi tas pengganti tas plastik ya Nah itu sekarang saya akan mencoba dengan media tas yang sering kita jumpai di sualayan itu Akan kita gambar serangga ya Untuk tahap awal kita kasih geso dasaran putih dulu Kita tutup pori-pori sesuai dengan sketch yang sudah kita bikin Terus saja kita tutupi Sampai sketchnya sudah terisi Sampai jumpa di video selanjutnya Kita tutupi saja terus Jangan lupa untuk bahan geso ini banyak ya Dijual di online-online Di online shop dimana-mana pasti ada ini Bisa pakai geso hitam Bisa juga pakai geso putih terserah Sebenarnya tidak pakai dasaran pun juga bisa langsung kita aplikasi ya catnya Karena apa? Karena ini bahannya bahan polyester ya Tas ini Bahan polyester itu pori-porinya tergolong padat Jadi mendekati kanvas walaupun tipis Tanpa geso pun sebenarnya tidak ada masalah Langsung kita warnai dengan cat Karena bahan cat akrilik pun juga bahan cat yang tergolong Mudah kita gunakan ya Karena bisa kita pakai dengan air ya Jadi kita bisa mencampurnya pakai air Mengencerkannya pakai air Sehingga cat akrilik itu sangat mudah kita gunakan untuk media-media polyester kayak gini ya Tanpa menggunakan apa Geso sudah bisa kita gunakan Nah ini hasil yang sudah setengah jadi ya Untuk daunnya untuk alasnya itu Jadi mohon maaf Videonya kami tidak menampilkan semuanya secara penuh Karena masalah waktu ya masalah durasi ya Lanjut kita Beralih ke objek Ladybugs ya Apa ini Serangga apa ini ya Ladybugs Kalau di daerah kami Namanya kepi Entah di daerah kalian ya bro Tidak apa-apa Apapun istilahnya Yang penting dimengerti Kita lanjut Ke bagian ini Ikuti terus videonya ya bro Jangan lupa Comment Like Share And Subscribe Tentunya bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik dari The Sony Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!